Assalamualaikum pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nasihat pagi? Alhamdulillah Fahadji Andri Alhamdulillah Mudah-mudahan pada sehat semua Amin, amin, amin InsyaAllah kerjaan hari ini kita akan membahas tentang hukum minum sambil berdiri pagi Pertanyaannya, ada salah seorang ustad mengatakan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya haram Bahkan seandainya lupa maka harus dimuntahkan Apakah pendapat itu benar? Oh begitu pagi Ya Silakan pagi Jadi rupanya ada Pak Mirsa ada ya jamaahlah yang bertanya atau yang ingin tahu tentang hukum Kenapa hukum masalah minum berdiri ini? Karena ada menurutnya ada seorang ustad ada seorang ustad yang punya pandangan bahkan saya sendiri Pak Andri sudah mendengar lah di daerah depoknya ada seorang ustad dan ustadnya saya kenal ya cuman gak sebutkan gak etik kalau disebutkan namanya disini pokoknya ada seorang ustad yang keras pokoknya minum sambil berdiri itu hukumnya haram bahkan kalau misalnya gak sadar gitu ya minum sambil berdiri lalu dia ngeh lalu ya sadar bahwa ini wah gak boleh itu harus segera dimuntahkan lagi gak usah langsung diminum ini ada ustad yang punya pandangan seperti itu nah sehingga ada jamaah yang lain yang kayaknya dia ragu-ragu atau bener gak gitu pendapat Pak Ustad tadi yang yang keras seperti itu itu pertanyaannya sehingga dalam kesempatan ini ya saya tulis jawaban ini dalam buku Umat Bertanya Ulang Menjawab di seri A tepatnya kalau Pak Mirsa sudah punya bukunya bisa dibuka halaman 458 ya jadi makanya ngajinya harus agak lama dan komprehensif istilah jangan ya membaca hadisnya parsial hanya sebagian-sebagian karena hadis yang berkaitan dengan masalah minum sambil berdiri ini ada dua versi ya dua versi itu maksudnya ada dua ya pandangan dua riwayat ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya minum sambil berdiri diantara hadis yang membolehkan coba perhatikan bunyi hadisnya begini anin nazal ibn sabrah qala ata'aliyun babar rahabah fasyari bako iman wa qala ini ru'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fa'ala kamar ru'aytu muni fa'altu ini ru'ahul buhari sahihul buhari ya juz tiga halaman 325 artinya dari annazal bin sabrah ia berkata sayyidin ali pernah mendatangi babur rohabah ya babur rohabah yang ada di kota kufah kota kufah itu pak andre dan pak mirsa adalah sebuah kota merupakan provinsi di irak ya lalu beliau minum sambil berdiri dan berkata sungguh aku telah melihat rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat sebagaimana kalian telah melihat aku perbuat artinya rasulullah pernah minum sambil berdiri yang sayyidin ali pun ya berdiri seperti yang beliau pernah dulu rasulullah dilihat berdiri ketika minum ya dilanjutkan sekarang dengan versi yang kedua yakni kita ingin kemukakan dihadapan pamirsa ini hadis-hadis yang melarang minum sambil berdiri antara lain dari 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 al-hudri bahwasannya rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang minum sambil berdiri hadis surat imam ahmad dan imam muslim hadis ini bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis sohih muslim juz 2 halaman 208 secara sohih muslim juz 13 halaman 197 kitab nailul autor karya asyawqani ini juz 9 ya juz 9 halaman 80 dengan hadis tadi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anishyur bi'ko iman rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang minum sambil berdiri berarti kan menunjukkan bahwa hadis ini melarang ya rasulullah melarang minum sambil berdiri kemudian hadis yang kedua dan dari abhi hurairah ia berkata rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda janganlah sekali-kali diantara kalian minum sambil berdiri barang siapa yang terlupa maka muntahkanlah hadis rewet imam muslim hadis ini dapat dibaca dalam kitab-kitab hadis berikut ini ya se jauh pengetahuan kami atau penelitian kami hadis ini bisa dibaca dalam sohih muslim juz 2 halaman 208 syarah sohih muslim juz 13 halaman 150 197 na'il autor juz 9 halaman 80 subul salam karya aswan ani ini juz 4 halaman 156 bulugul marom karya al-hafid ibn hajar al-askolani itu pada halaman 297 dalilul falihin dalilul falihin karya ibn al-an as-sidiki as-safi'i juz 3 halaman 257 dan ada dalam kitab liyadul solihin karya imam nawawi halaman 362 dimana hadis tadi dengan tenggas menyatakan bahwa rasulullah melarang minum sambil berdiri bahkan kalau lupa maka hendaknya dimuntahkan ini ada dalam hadis riwayat imam muslim kemudian wa'an kotadah an anasin ani nabi sallallahu al-sallam annahu naha ayyashrabar rajulu ko'iman ko'la kotadah fa'kulna fal'aklu fa'kulna za'ka'asyaru aw'akbasu rawu ahmad wa muslim wa tirmizi artinya dari kotadah dari anas dari nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau telah melarang seseorang minum sambil berdiri imam kotadah berkata lalu kami bertanya bagaimana kalau makan sambil berdiri tadi kan minum dilarang sambil berdiri bagaimana kalau makan sambil berdiri anas bin malik menjawab itu lebih jelek atau lebih buruk kalau minum saja berdiri sudah tidak baik tidak boleh ya tentu kalau makan sambil berdiri lebih jelek lagi ya lebih buruk ini hadis ini bisa dibaca dalam kitab-kitab hadis sohih muslim sunan tirmizi na'u autor syarah sohih muslim dalufalihin riagus solehin dengan jilid-jilidnya dan halaman-halaman lengkap sekali saya tulis dalam buku umat bertanya ulamun jawab ini nah karena hadis-hadis nabi Muhammad s.w.t tersebut terdapat dalam dua versi yang kelihatannya antara yang satu dengan yang lainnya kontradiks ada sebagian ulama yang memandang rumit dan dalam masalah memahami hadis tadi ya karena hadis-hadis pertama yang kita sebutkan membolehkan sementara hadis-hadis yang kedua melarang bahkan sampai ada yang tegas sampai kalau lupa pun harus dimuntahkan ini bagaimana memahaminya ini kaitan dengan masalah minum sambil berdiri kalau kita ya simpulkan Pak Haji Andrei dan Pak Mirsa memang ada hilafiah ulama karena ada dua ya versi dalam riwayat-riwayat hadis versi pertama ada yang membolehkan versi yang kedua ada yang melarang sehingga ada yang mengatakan haram hukumnya kalau kita minum sambil berdiri bahkan kalaupun lupa harus dimuntahkan tadi ternyata setelah dikompromikan oleh Imam Nawawi seorang ahli pikih dan sekaligus ahli hadis ternyata hadis itu tidak kontradiktif ya tapi bisa dijamuk dijamuk itu artinya dikompromikan yakni yang ada larangan tadi adalah berkaitan dengan misalnya ya larangan ini karena kurang abdol artinya kalau misalnya ada hal-hal tertentu ya libyanil jawas Rasulullah kenapa misalnya pernah minumnya sambil berdiri ini libyanil jawas yakni untuk menerangkan kebolehannya bagi umat nah sementara ada larangan berdiri tapi harus duduk ini untuk menunjukkan dalam hal al-akmal wal-abdol yakni dalam kesempurnaan dan keutamaannya memang tidaknya sambil duduk karena lebih tenang lebih beretika jadi demikian kesimpulannya bahwa kalau ada pertanyaan tadi benarkah pendapat ada seorang ustad yang mengatakan haram minum sambil berdiri jawabannya itu tidak benar yang benar jawabannya hanya makruh hanya makruh tidak sampai kepada derajat haram karena kalau haram kan berdosa kalau makruh hanya dipandang tidak baik kurang beretika demikian jawabannya dan kami mungkin sekaligus mahaji andre dan pamirsa dalam kesempatan yang singkat dan berbahagia ini menghimbau kepada orang-orang yang terutama ketika ada walimah ada hajatan kalau misalnya memungkinkan ketika minum apalagi makan atau makan kue kalau memungkinkan untuk duduk masih ada kursi-kursi yang kosong utamakan kita duduk jangan sambil berdiri karena itu tidak baik walaupun boleh tapi dalam etika dalam agama tadi dikatakan tidak baik olehkan itu mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat dan dipahami oleh umat baik insyaallah demikian mohon maaf lahir batin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati